Bukas vaksinnya di Plaster Abis divaksin Kamu ada dikasih tau Itu gak tantangan, gak boleh ngapain Gak boleh ngapain gitu Gak boleh dekat-dekat sama istri Halo, selamat pagi Sekarang jam 9 pagi Kita udah ada di stasiun MRT Misalnya hari ini Dia mau diimunisasi Kok kayak bayi? Maksudnya mau divaksin Hari ini Aku yang tusuk mau Jadi hari ini Dia mau dapet vaksin Covid gitu ya Dan aku mau nganterin dia Karena aku belum dapet jatahnya dia duluan Tapi aku gak tau nanti disana Boleh video atau enggak gitu ya Semoga boleh Aku perlu support Perlu support ntar pingsan Dari istri Guys, kita nyasar Gara-gara dia Ini Apa? Nyasar Ini tour guide Singapur Gak tau mall terkenal di Singapur Jadi ya sekarang kita ganti MRT Capek deh Nah jadi tempat vaksinnya Di dalam mall kayak gini Kita mau nunjuk ke lantai atas Convention Center Oke guys Ternyata aku gak boleh Masuk ke dalam ruangan Untuk vaksinasinya itu Apalagi untuk bikin video Ambil foto itu gak boleh ya Jadi aku Daripada aku ikut-ikut antri vaksin disana Jadi aku putuskan untuk Turun ke lantai bawah Untuk sarapan Aku mau cerita-cerita Tentang vaksinasi disini aja ya Kayaknya aku boleh lepas masker Karena udah ada makanan dan minuman Di hadapanku Jadi kenapa suamiku itu bisa dapat vaksin lebih dahulu daripada aku Karena di Singapura untuk vaksin COVID-19 itu dilaksanakan berdasarkan prioritas Kebetulan karena suamiku itu kerjanya Maksudnya kantornya dia tuh banyak berhubungan dengan kelautan Misalnya seperti pelabuhan Jadi dianggap lebih beresiko Makanya kantor-kantor yang berhubungan dengan kelautan Mendapatkan prioritas untuk divaksin terlebih dahulu Kalau gak salah nih urutannya Yang pertama divaksin itu tenaga medis Seperti perawat-perawat, dokter Lalu setelah itu polisi, pemadam kebakara, tentara Karena mereka pentingkan untuk menjaga negara Masa kalau mereka sakit gimana menjaga negaranya ya kan Lalu setelah itu mereka yang bergerak di bidang transportasi Misalnya supir-supir bus Mereka yang kerja di stasiun M.A.T Itu kan banyak berhubungan dan ketemu sama orang gitu ya Lalu ya seperti yang suamiku yang kerjanya Berhubungan dengan pelabuhan gitu Setelah itu para lansia yang usia lanjut Karena kan mereka lebih beresiko Jadi kalau mereka kena virus itu Mereka gak bisa, bukan gak bisa ya Mereka survive-nya lebih kecil daripada yang usia produktif Jadi ya berdasarkan teoritas lah Mana yang lebih penting untuk divaksin duluan Aku belakangan karena aku gak masuk kategori yang apa-apa ya Karena aku kan cuma di rumah aja gitu ya Setelahnya aku gak kerja Jadi daftarku masih belakangan Sebenernya ya untuk kasus COVID di Singapura itu udah sangat rendah sekali Tiap hari paling cuma 1-2 orang Bahkan sering banget kasusnya gak ada gitu Nol gitu ya Tapi kan bukan berarti jadi bebas senang-senang gitu ya Karena protokol kesehatan disini ketat banget Jadi kayak sampai sekarang kita gak boleh berkumpul Lebih dari 8 orang Dulu malah pertama kali ada virus COVID itu rumah kita sama sekali gak boleh kedatangan tamu Dan kita gak boleh ketemu orang Terus ketika pandeminya di Singapura udah mulai terkendali Itu boleh kedatangan tamu 5 orang Kita boleh berkumpul dengan 5 orang Dan pada saat akhir Desember Pemerintah memutuskan kita boleh berkumpul sebanyak 8 orang maksimal Dan boleh kedatangan tamu dalam sehari 8 orang juga Kalau ada yang nanya gimana caranya Emang petugasnya ngecek-ngecek gitu apa gimana Gak gitu juga sih Memang ada petugas yang ngecek Tapi kan gak bisa semua ya gitu Yang utama disini adalah masyarakatnya ikut berperan Gimana ya bisa dibilang kayak saling mengintai gitu loh Masyarakatnya juga ikut ngelaporin gitu Kalau ada pelanggaran Misalnya mereka lihat nih tetangga gue kayaknya dari tadi kedatangan tamu banyak banget deh Mereka itu bisa ngelapor ke petugas gitu Atau kalau misalnya di luar Ngeliat ada yang berkumpul lebih dari 8 orang Itu bisa dilaporin juga Memang disini masyarakatnya bekerja sama gitu ya Jadi peraturannya itu bisa ditegakkan Ya semoga aja sih ya dengan adanya vaksin ini Penyebaran virusnya bisa berkurang gitu ya Syukur-syukur kalau bener-bener bisa hilang dari buka bumi Tapi ya masalahnya kan gak semua orang juga Mereka mau untuk divaksin kayak gitu ya Karena kan ya setiap orang kan punya pemikiran yang berbeda Oh ya buat informasi juga ya Singapura itu pakai vaksin Pfizer Tapi menurutku sih ya untuk vaksin Mau merek apa kayaknya sama aja ya Kayaknya gak ada jaminan yang ini akan efektif Atau vaksin merek itu gak efektif Karena kan kita juga gak tahu hasilnya bagaimana gitu Namanya juga vaksin emergency ya Ya tapi mau gimana lagi kan kita namanya juga orang usaha ya Vaksin itu kan salah satu dari usaha Kan kalau dalam agama juga dianjurkan kita untuk berusaha Bukan cuma berdoa aja Kalau cuma berdoa tanpa ada usaha juga gak akan terwujud apa yang kita mau gitu kan Ini dia udah datang Gimana rasanya Seru banget Gak pingsan Belum sih Belum mana liat ikatnya Tuh dia Bekas vaksinnya di Pfizer Jadi begini ya Dia habisin makanannya Gak disisain buat yang sakit Sampai yang sakit tuh Oh bukan vaksin sakit ini Sakit Tidak ingin dimanjain Kita liat tuh Perhatiin deh Muka yang habis vaksin Baik-baik aja kan Gak apa-apa Demi istri aku vaksin Emang istrinya kenapa Ya istri gak kena Ya akunya belum divaksin Aku soalnya masuk warga gak penting Jadi vaksinnya belakangan Kasian banget sih Ya dia makan dulu Kayak kalau orang habis denur darah dikasih telur gitu Ini gak dikasih apa-apa ya Enggak Terus tadi abis divaksin Kamu ada dikasih tau Itu gak tantangan gak boleh ngapain Gak boleh ngapain gitu Gak boleh dekat-dekat sama istri Ada susah nih interview dia Emang kenapa Iya apa Misalnya kamu gak boleh makan ini Gak boleh olahraga dulu gitu Gak boleh cium istri Awas ya kalau cium aku Ya paling kamu yang cium aku Itu gak apa-apa Terus apa dikasih tau Gak ada pantangan gitu Gak boleh apa gitu Minum alkohol boleh Mereka ngomong apa-apa sih Kita salah jalan kayaknya di sini gelap Salah jalan ini kita masuk waktu sini Udah jadi gitu ya Abis vaksin gak ada pantangan apa-apa Jadi sepertinya saja Gitu Aduh rambutku berantakan Mungkin vaksinnya bisa bikin rambutmu lurus Oh iya Jadi aku divaksin nih kalau gitu Yaudah segitu dulu Informasi tentang vaksin covid di Singapura ya Semoga covidnya cepat hilang Dan semoga vaksinnya berhasil Dan efektif di semua orang Yaudah dadah Dadah Sub indo by broth3rmax